Informasi lainnya pemirsa Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo menerima sanksi teguran lisan dari DPP PDI Perjuangan atas pernyataannya yang siap maju menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Hingga kini PDIP secara resmi belum mengumumkan kandidat presiden yang akan diusung. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Senin Siang tiba di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan di Pornogoro, Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan. Kehadiran Ganjar di kantor pusat PDIP untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal siap maju menjadi calon presiden 2024. Dari pemanggilan ini Ganjar pun diberikan sanksi teguran tertulis atas pernyataannya tersebut. Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini meremburkan multitasir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh orang gota dan sabang sampai merauke, maka tadi kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kantor. Dari sanksi ini Ganjar menyatakan menerima dan siap menjalankan perintah partai. Dan putus PDIP kabur saya taat, dan tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, semua keputusan terkait dengan PDIP adalah keputusan Ketua Umum. Hingga saat ini, PDIP belum mengumumkan siapa capres dan cawapres yang akan diusung pada pemilu 2024 mendatang. Kewenangan menentukan pasangan dalam PDIP 2024 masih akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Rahmat Salam, Irwansah Wahyudi, Ainews melaporkan.